Mungkin Mas Nafi tertarik stand-list? Bingung Pak saya, bingung. Ya, stand-list apa seperti ini gitu lho. Bingung Pak saya, bingung. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali kita atau saya dan teman-teman, sopir bos galak sudah sampai di Markas Besar Santuso Putra Karoseri. Karoseri Kondiange Indonesia. Jadi, mungkin dari teman-teman semua sudah tahu karoseri Santuso Putra Banyuwangi ini. Jadi, di sini sudah ada Mas Wahyu dan Mas Nafi. Entah dia lihat-lihat apa, nanti kita tanya-tanya sambil surveilah variasi seperti apa nanti yang quick dipakai oleh Euro4-nya Bos Galak. Ayo, lanjut ke sini. Mas Nafi, Mas Wahyu, namun minta waksinya sebentar lagi. Oke, oke. Nah, ini kan Mas Nafi ini datang ke sini mengantarkan unit sekaligus. Sekaligus apa sama Nafi? Sekaligus, ini Anu. Apa? Lihat-lihat. Lihat-lihat variasi ya? Variasinya. Untuk variasi, lengkap nggak di sini Mas Wahyu? Kita lengkap tergantung permintaan customer. Maunya yang seperti apa, mau yang model terbaru, kita siap semuanya. Hammer pun kita siap semuanya. Semua ya? Iya. Mulai Sidra, Avante, Jetboost, maupun yang terbaru apa? Patriot. Ada? Ada semua. Kita ready stop. Dan kebetulan saya habis mendatangkan Patriot banyak Mas. Jadi terserah. Terserah ya. Jadi ready stop Masih, Mongo yang mau bikin variasi. Pak, dan lain-lain langsung aja ke sini. Di sini lengkap sekali. Santu Soputra, kalau seri Banyuwangi Masih. Oke, jadi di sini Mas Napi mau lihat-lihat. Ayo, kalau boleh langsung lihat-lihat aja. Mungkin penonton juga penasaran. Seperti apa nanti konsepnya. Oh iya Mas, bagi ini stainless ya? Iya. Stainless-nya kita pakai yang paling tebal Masnya. Jadi ini ukuran 1,2 mili. Jadi kalau masalah kekuatan bisa memang. Kita nggak pernah pakai yang di bawah 1 mili. Oke Mas. Tetap konsumen di bawah. Mungkin Mas Napi tertarik stainless? Bingung Pak saya, Pak. Bingung. Ya stainless apa seperti ini gitu loh. Aduh ini. Ya masih bingung Mas. Model-model Anu ini apa? Truk ekstrimnya, Pak. Pengamannya mirip seperti itu. Cuma bedanya di sini. Di sini ada lampu kaca. Lampu kaca itu loh. Kayak acrylic gitu ya. Akrilik. Ada lagi Mas Wahyu. Mungkin Anu Bapak. Bemper-bemper pengaman. Kalau pengaman sementara kita. Yang sudah jadi ini. Yang masih dibuat. Mungkin ini. Ini punyanya berjalan. Oke. Sini teman-teman. Sangat luas yuk. Ini masih dirancang. Oh masih dirancang. Jadi ini kita lihat. Masih dirancang. Nanti konsepnya Boy sih. Yang bisa usahakan juga tetap. Yang utama. Untuk pipi mas. Nah. Untuk pipi. Pipi-pipi punya saya. Modelnya. Kita kalau pipi punya begala itu. Kalau permintaan. Ya biasanya pakai stand gitu. Oh yang seperti. Yang akan terhijau waktu kemarin saya ke sini. Iya. Oh iya. Tapi seperti usuran. Jadi. Untuk konsep penuhnya. Mungkin sudah ada di pikiran Mas Wahyu. Cuma masih dirahasiakan. Iya. Masih dirahasiakan. Khusus untuk teman-teman. Nanti spesial lah. Jadi untuk teman-teman. Monggo yang mau ngasih saran. Bebas apa aja. Untuk Mas Wahyu. Mungkin nanti dikomentar. Di scroll scroll. Mungkin ada ide. Oh ini masuk. Pengaman seperti ini masuk. Bumper seperti ini masuk. Tapi. Saya juga mengikuti Bo segala. Jadi. Youtubenya saya ikuti. Apa yang terbaru. Permintaan dari teman-teman. Mungkin dari CCTV. Atau mungkin dari yang lain. Itu kita saring. Kita. Coba. Mana yang lebih bagus. Yang terbaru. Pokoknya ini yang terbaru. Iya. Oh ya kebetulan ini. Desember ada kontes Mas. Mungkin bisa nanti ya. Hah. Ngokoh istitip yang terbaru. Untuk Bo segala. Iya. Oke. Untuk teman-teman. Langsung aja yuk. Kita lihat-lihat. Secara detail. Untuk karasi. Untuk di Sanosoputra Karasari. Sub indo by broth3rmax. Tiga terbaru. selamat menikmati ini bahas pengaman ya teman-teman ya jadi gimana kalau pakai stand list ya kalian nilai sendiri atau semi box ya ini semi box atau kita lihat kebelakang apakah ada untuk contoh pengaman di belakang jadi gimana menurut kalian untuk pengamannya seperti apa kalau menurut subscriber atau penonton ini banyak stok-stok pengaman labor maupun temper dan ini pengaman original milik kenter ini terangkabak santosoputra karasari dan ini juga ada proses penurunan kayu merbau yang dikirim langsung dari Kalimantan mungkin sekian dulu ya teman-teman konten pengaman kali ini untuk teman-teman mungkin ada saran monggo coret-coret di kolom komentar terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih